Halo guys, perkenalkan nama saya Gisela Rambi dengan NIM 022008 mata kuliah agama dosen, nurse, melani ML Kusuma, eskop, MPD tujuan saya menjadi seorang perawat yaitu untuk membantu seseorang manusia yang membutuhkan pertolongan dengan mengaplikasikan ilmu yang kita miliki tanpa memandang dari segi apapun dan dimanapun kita juga akan dihargai oleh siapa saja apabila kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien karena menjadi seorang perawat adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia Mengapa kuliah di Akbar? Alasan saya kuliah di Akbar yaitu karena ingin menemukan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam membinan kesehatan agar menjadi perawati profesional dan bertanggung jawab akan setiap tindakan yang dilakukan sekaligus ingin bekerja di bidang kesehatan karena peluang kerjanya sangat luas baik di dalam maupun luar negeri dan kita juga bisa bekerja di mana saja seperti di rumah sakit, klinik, bus kiasmas, bahkan dinas kesehatan teori model keperawatan atau ahli yang memotivasi yaitu teori Florence Nightingale 1859 Florence Nightingale 1859 menyatakan bahwa keperawatan dilihat sebagai tindakan kuratif yaitu membuat klien dalam kondisi terbaik secara alami melalui penyediaan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya proses reparatif sedangkan intervensi keperawatan menurut Florence Nightingale adalah membuat pasien dalam kondisi yang paling baik secara alami ayat alkitab yang memotivasi saya yaitu terdapat dalam pulangan 31 ayat 86 dengan bunyi kuatkan dan tegukan hatimu janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka sebab Tuhan alamu dialah yang berjalan mengertai engkau dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau sekian pembahasan saya pada saat ini dan terima kasih